Dari Nurwalidaini, Bismillah, izin tanya Ustaz, kulil hamdulillah, di saat kita memuji kebaikan seseorang langsung di hadapannya, yang bersangkutan, apakah diperbolehkan sementara semua dari Allah? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah ahsan al-jaza. Hadirin yang dirahmati Allah, bicara tentang bolehkah kita memuji seseorang di hadapannya langsung, ingat sabda Nabi s.a.w. termasuk sadaqah sururun adalah kebahagiaan, tudakhiluh yang kalian masukkan fi kolbi muslim, di dalam hati orang muslim. Jadi kalau misalkan kita memuji orang lain, dalam rangka tadi hadirin, ada kebahagiaan yang hendak kita masukkan ke dalam hatinya atau kepada dirinya, selama tadi tidak berlebihan, selama tadi jangan sampai kita seperti memenggal kepalanya, karena ada juga hadis yang berbicara tentang itu. Kita memuji saudara kita di hadapannya itu lekat dan dekat dengan memenggal, seperti memenggal kepala mereka atau kepala dirinya, sehingga kita membuat dia tadi merasa besar kepala, makin tinggi, dipuji makin terbang dan seterusnya, makin sombong, makin congkak, ini yang gak boleh. Tapi kalau kita, Masya Allah ya, kita memuji aja mengawali dengan Masya Allah. Masya Allah Mas Hadi, peternakannya laris ya Mas, berkah ya Mas. Masya Allah Pak Mul, Ayah Anda, mudah-mudahan sehat ya Ayah Anda. Masya Allah Mas Suhud, mudah-mudahan Mas Suhud selalu Allah jaga ya Mas. Ini udah bantuin segini banyak apa segala macam. Wah itu hadirin, kalau kita mujinya aja mengawali dengan menyebut Allah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Barak Allah Fikum, semoga menjawab. Jadi jawabannya boleh dan sebisa mungkin jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai apapun yang berlebihan. Barak Allah Fikum, semoga terjawab. Wallahuaklam biswa.